Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha Untuk episode yang akan datang Di mana di episode yang akan datang Saleha akan menemukan bukti Yang membuat Aryo tidak bisa berkutik lagi ya kawan-kawan Dan Saleha akan membongkar semua kejahatan Aryo di depan semua orang Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya kita semua mungkin tahu bagaimana Aryo saat ini Benar-benar bersikap sangat buruk di hadapan Saleha ya kawan-kawan Dan Aryo bahkan tidak menghargai suami Saleha yaitu Nando Semua itu terjadi karena Aryo sangat mencintai Saleha Ya lebih tepatnya Aryo terobsesi untuk memiliki Saleha Aryo telah melakukan semua hal untuk membuat keluarga Saleha merasa nyaman Dan merasa bahwa Aryo adalah satu-satunya penolong untuk mereka Bahkan hal ini pun dikhawatirkan oleh kakak kandung Aryo Ya Lisa benar-benar sangat khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Aryo saat ini Karena itu semua bisa menghancurkan hidup Saleha dan juga hidup Aryo sendiri Ya namun sepertinya Aryo tidak mau mendengarkan apapun perkataan dari kakaknya Aryo selalu bertindak dengan kemauannya sendiri Aryo saat ini memang sedang merencanakan sesuatu yang besar ya kawan-kawan Untuk bisa merebut Saleha dari Nando Ya meskipun Saleha sudah berkali-kali menolak Dan Saleha berkali-kali mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menikah dengan siapapun Kecuali dengan Nando Namun hal itu malah justru membuat Aryo menjadi semakin penasaran ya kawan-kawan Dan semakin gregetan ingin mendapatkan hati Saleha Karena semua penolakan dari Saleha itu membuat Aryo semakin tertantang ya kawan-kawan Namun tentunya sampai kapanpun Saleha tidak akan pernah bisa oleng Karena cinta Saleha kepada Nando itu benar-benar besar dan tulus karena Allah Bukan karena harta, karena ketampanan atau bahkan karena yang lainnya Ya di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana sikap Aryo yang sangat kurang ajar kepada Saleha Ya kawan-kawan dimana Aryo menyusuk masuk ke rumah Saleha dan membuat Saleha ketakutan Saat itu Aryo berniat untuk melecehkan Saleha Karena memang Aryo benar-benar sangat ingin memiliki Saleha Namun untung saja saat itu Saleha berhasil kabur ya kawan-kawan Meskipun seisi rumah Saleha sudah dibuat tertidur lelap oleh Aryo Namun Saleha tetap saja masih bisa selamat Ya itu semua karena pertolongan dari Allah Saleha akhirnya berhasil membangunkan Nando dan membuat Aryo akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut Namun yang membuat Saleha sedikit kecewa Karena ketika Saleha menceritakan semua ini kepada Nando Nando malah tidak percaya ya kawan-kawan Nando malah mengira bahwa Saleha itu sedang bermimpi Atau bahkan mungkin Saleha terlalu protektif terhadap keluarganya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya namun Saleha tiba-tiba teringat bahwa sebelumnya Pak Darmawan telah memasang CCTV di rumah itu secara diam-diam ya kawan-kawan Agar tidak ketahuan oleh Aryo dan juga anak buahnya Dan pada saat itu Pak Darmawan memasang CCTV tersebut memang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang ada di rumah itu Karena memang sebelumnya ada salah satu orang yang berhasil menyusup ke rumah itu dan menyemprotkan pesticida ke semua makanan Dan tentunya Pak Darmawan tidak mau hal seperti itu terulang kembali Namun kali ini apa yang kamera CCTV itu rekam akan membuat semua keluarga Saleha tercengang ya kawan-kawan Karena CCTV itu akan menangkap gambar pada saat Aryo hendak mencelakai atau melecehkan Saleha Ya disini akhirnya Nando baru yakin dan Nando baru percaya bahwa selama ini Aryo memang bermuka dua Aryo selalu bersikap baik dihadapan Nando dan juga keluarganya Namun di belakang Nando mereka malah justru memiliki rencana yang sangat busuk Ya Nando tahu bahwa Aryo saat ini sedang dibantu oleh Dita ya kawan-kawan Karena memang Dita akan selalu membantu siapapun orang yang berniat untuk menghancurkan hidup Saleha dan juga Nando Nando benar-benar sangat marah besar kali ini kepada Aryo dan juga Dita Bahkan Nando berjanji bahwa dirinya akan memberi pelajaran yang setimpal kepada Aryo ya kawan-kawan Nando juga akan segera keluar dari perusahaan Aryo Dan Nando berjanji kepada Saleha bahwa dirinya pasti akan membawa Saleha dan juga keluarganya pergi dari rumah itu Wah 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 makin seru nih makin kriket dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Ya memang menurut Saleha atau bagi Saleha semua harta yang Nando miliki saat ini itu tidak penting ya kawan-kawan Apalagi semua harta dan juga kemewahan itu diberikan oleh Aryo Saleha lebih memiliki hidup sederhana asalkan Saleha bisa hidup bahagia tenang bersama dengan keluarga tercintanya Itu menurut Saleha jauh lebih baik daripada Saleha harus tinggal di rumah yang mewah dan megah Namun Saleha hidupnya tidak tenang karena Saleha selalu memikirkan tentang keselamatan Nando dan juga orang-orang terdekatnya Akibat ulah dari Aryo Nah kira-kira apakah nantinya perperangan antara Nando dan juga Aryo ini akan semakin memanas Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah mimin rasa cukup sampai disini mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini